hai oke 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 uh kaca ini teman-teman jumpa lagi dengan saya kabrindo servis selamat pagi selamat siang selamat sore dan selamat malam teman-teman dimanapun anda berada hari ini kita dapet servisan sebuah lampu LED untuk motor custom ya teman-teman modelnya seperti ini kayaknya untuk motor-motor CB atau motor apa ya ah dan kita akan uji coba ya teman-teman tak kasih adapter dulu rusaknya itu seperti apa apa mati total atau gimana pakai adapter 12V ya oke jangan kebalik warna hitam adalah negatif dan kuning dan merah mekuning sama merah ini untuk jarak jauh jarak dekat ya biasanya oke enggak ada pergerakan sama sekali alias mati total untuk itu kita akan bongkar terlebih dahulu lampu LED nya kok kayaknya kocak ya teman-teman kita langsung bungkar aja kita buka ada baut satu disini kita lepas dulu oke setelah itu iya di benggang atau ditarik oke tuh kaca ini teman-teman ini kaca ya Oh ada beberapa komponen yang merutup ya temen-temen ini ada ya tuh jatuh jatuh malahan kita ambil dulu kalau ini kayaknya apa ya kayak kumparan ya kayak lilitan kemudian ini elko mesinnya ada dibalik sini kita bongkar lagi kita buka penguncinya obeng plus kita buka perlahan aja kalau kayak kayaknya sih sudah pernah diservis ya kayaknya lo ini udah pernah dibongkar atau pernah direparasi kok kayaknya pecah-pecah ya temen-temen Oh iya benar sekali ini kayaknya sudah pernah diservis ya ini ya dilihat dari wujud tampangnya seperti ini ya eh mesinnya cuman kayak gini ya lampunya kayak gini ini ada lampu LED nya lagi ini lampu gantiannya ya kalau nggak salah oke apa yang salah ya coba tak buka dulu simpel bener ya temen-temen posisinya simpel bener mesinnya tuh kayaknya kok kayak nggak tenanan oke kasih kan ya cuman kayak gini ya temen-temen mesinnya ada resistor ini mungkin resistor untuk membatasin lampu LED nya ini biar nggak putus karena yang lebihnya ini mungkin bukan 12 volt dikasih ini resistor ini apa ini Oke lah tak cek-cek dulu nanti kalau pengecekannya sudah selesai nanti tak lanjut lagi mungkin bisa jadi karena ini tadi putus apa bisa ada sebab yang lain Oke tetap stasiun di kapurindo servis Oke teman-teman sekalian kita lanjutkan nah ini dia sudah tak pasang ini yang kumparan lilitannya sudah tak pasang sebelah sini dan elko nya ini sudah tak pasang di sebelah sini kemudian resistor ini fungsinya buat apa yang untuk nahan lampunya ini tapi saya enggak kurang paham ya aslinya bagaimana soalnya sudah pernah bongkaran kemudian lampunya ini mati ya ini sudah tak ganti bawaannya ini jadi saya menggantinya dengan menggunakan lampu LED punyanya senter ya dengan senter motor eh senter ya senter-senter biasa itulah aslinya seperti ini dan saya lepas holderanya kemudian sudah tak pasang jadinya seperti ini nah kemudian kita akan coba menghidupkannya ya ini kabel warna merah kita tempelkan eh dan nyala eh dan nyala juga ini kita tinggal rakit ulang di tempat aslinya kebetulan ini pada pecah-pecah ya mungkin tak lim-limin dulu saya mau cari lim-lim dulu dilimin nanti kita dicobanya setelah jadi seperti apa sih cahayanya apa memang benar terang seperti lampu motor pada umumnya atau gimana saya juga kurang ngerti juga baru kali ini juga menyervis lampu LED untuk sepeda motor yang modelnya seperti ini yowes tak pasangin dulu ya sambil sembari ngeling-ngeling Oke teman-teman sekalian setelah penggantian lampu LED nya kemudian pemasangan komponen yang lepas karena kepanasan dan dudukan yang pecah sudah kita lem takkan uji coba keterangan lampunya sih seperti apa Oke saya kasih adoper dan saya kasih arus Oke nyalanya seperti itu satunya nah seperti itu kemudian akan coba saya matikan tangan lampunya akan saya matikan agak lumayan terang gak nampak pantulin ke sana Oke seperti itu hasil lampunya cukup terang satunya Oke lumayan terang ya temen-temen jadi untuk kerusakan kali ini hanya memasang dua buah komponen dan mengganti satu buah lampu LED menggunakan lampu LED di center atau baterai eh lampu LED motor pun bisa digunakan lagi posisinya mungkin masangnya seperti ini nanti kalau kurang pas ya biar dibenarkan sama yang punya yowes semua video kali ini cara mereparasi sebuah lampu LED untuk kendaraan bermontor semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian dan terima kasih telah menonton video saya kaprindo servis mantap bye